Open beatnya Rp1.500.000 KBnya Rp100.000 KBnya cuma Rp100.000 Dan nanti langsung dipatengin aja Itu nanti di masterboard Dan untuk penampakan ikannya Coba yuk mas kita intik yuk Itu mas-masnya lagi ngerilis ikannya Ini kolamnya ada dua Ini kolam luasnya berapa kali berapa mas? Yang sebelah utara itu 12x28 Yang sebelah Sebelahnya lagi tuh 13x30 32x33 33 meter Yang ikan gantinya nanti tetap dicurikan Oh, ikut, tetap ikut penjurian ya Oke, ini sahabat koi Enak banget Berenang, karena dalam ini sahabat koi Kalau gak sambil berenang seperti ini Gak nyampe tuh ngambil ikannya Mereka ada di ujung di sana Naya sahabat koi Mereka ada di ujung di sana Mereka ada di ujung di sana Seribu Koi, Seribu Hatna Sahabat Pecinta Koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat Koi, kami sapa pada video konten Ebisu Koi kali ini Nah pada video konten Ebisu Koi kali ini sahabat Koi Saya ajak untuk main ke kolam nih Nah ini dimana dan nih sahabat Koi ada yang udah diapung ikan-ikannya Ini ikan untuk grow out ya sahabat Koi Dari acaranya siapa? Oke nanti kita akan, sudah mulai loading ya Untuk ikan-ikannya Besar-besar, ini bloatline dari AKS sahabat Koi Nah mungkin masih ingat dari konten kemarin yang saya ngeliat angkat ikan dari Pak Agung Ya dari Panama Koi Indonesia sahabat Koi Dan ini sahabat Koi kolamnya untuk grow out nanti Ikan sudah diproses foto video Dan sebelum kita bahas lebih lanjut Sebelumnya sahabat Koi yuk like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Banyak yang nonton gak subscribe Rugi nanti banyak video-video terbaru dari Ebisu Koi yang tayangnya hampir setiap hari Video terbarunya Informasi menarik tentang ikan Koi Dan banyak acara yang ada di Ebisu Koi ya sahabat Koi Kace, Azukari, Grow out Itu sering kita konten Dan kali ini Untuk grow out yang mungkin video sebelumnya Mungkin ada yang belum nonton Linknya ada di kolom deskripsi Nah nanti kita akan ngobrol juga ya Terkait luasan kolamnya dan jimlah ikannya nantian Oke yuk kita intip dulu sahabat Koi Ikan-ikannya yang sedang di loading nih Nah sahabat Koi Kita sudah bersama ini yang ngadain acara ya sahabat Koi Pada video kemarin kita udah sapa dan kali ini kita sapa lagi Mas Jordan apa kabar? Sehat mas Oke dan hari ini kayaknya rilis ikan ya Iya rilis ikan Oke kita rilis ikan ini sahabat Koi Untuk ikan-ikannya Total jadinya berapa mas? Totalnya tetap 50 mas 50 ya? Oke Ini kolamnya ada 2 Ini kolam luasnya berapa kali berapa mas? Yang sebelah utara itu 12 x 28 mas Yang sebelahnya lagi itu 13 x 30 meter 32? 33 meter 33 meter Dan ini sahabat Koi mungkin bisa dilihat di belakang itu Teman-teman ada yang udah ngelepasikannya mas ya Iya Berarti ini dibagi 2 mas ya? Iya dibagi 2 nanti 25 ekor 25 ekor Oke dan nanti kita lihat perkembangannya Ini untuk kedalamannya hampir sama sahabat Koi sekitar 150 ya mas ya? Lebih mas kalau lebih ya? Lebih sekitar 180 ya 180? Untuk ke bibir kolam ya? Iya Misalnya kan yang 20 cm nanti buat stun airnya itu mas Oke Biar nggak terlalu meluap nantinya ya? Oke dan mungkin kalau kita ulangi lagi Ini bloat land dari AKF sahabat Koi yang kemarin kita udah review Kalau belum nonton linknya ada di kolam deskripsi Terus untuk jumlahnya 50 ekor ini masih tosai Terus nanti dibesarkan dibagi 2 kolam jumlahnya nanti 25 ekor 25 ekor 25-25 ya? Oke dan full pakannya impor sahabat Koi Dan ini sahabat Koi untuk lelangnya Ini nanti setelah video ini jalan nanti sahabat Koi ya Itu lelangnya akan dimulai mas ya? Iya Oke Open beatnya Rp 1.500.000 KB nya Rp 100.000 KB nya cuma Rp 100.000 Sahabat Koi Dan nanti langsung dipatengin aja Itu nanti di masterboard Dan untuk penampakan ikannya Coba yuk mas kita intik yuk Itu mas-masnya lagi ngerilis ikannya Nah ini agak panas saya buat Koi Memang udah siang banget Oke ini sahabat Koi udah mulai dirilis ya ikannya Ini berarti yang disini 25 mas ya? Iya 25 25 ekor Ini udah proses foto video semua Nanti sahabat Koi kalau untuk mau ikut ke lelangnya Tinggal di grup Tanya mas ya kalau videonya nanti akan di share ya? Iya nanti video sama fotonya di share mas Oke akan di share nantinya Dan airnya ini menggunakan air sumur mas ya? Iya 24 jam mas 24 jam di dripping sahabat Koi Dari informasi kemarin Dihentikan drippingnya saat pemberian pakan saja Iya pemberian pakan Biar nanti gak larut ke pembuangan sahabat Koi Sistem pembuangannya nanti tenggelam ini mas ya? Iya Kalau airnya sudah naik semua nanti tenggelam Ini lagi ditambah airnya Biar tambah Oke Ini kerjasama jadi namanya grow out Kalau yang gedein Pak Agung namanya Azukari Oke kalau breedernya Kadang sahabat Koi masih bingung untuk Membedakan grow out dan Azukari Sebenarnya hampir sama mas ya? Iya hampir sama Cuma kadang yang besarin aja yang beda Mas ini nanti kalau semisal ikut acara ini Terus Semisal ada kematian atau hilang ikan itu Seperti apa? Nanti tetap Bisa pengembalian dana 100% Atau minta ganti ikan Oke Tapi untuk peserta grow out gugur? Enggak tetap Tetap ikut berarti penombaan kalau semisal ganti ikan? Tetap Tetap bisa ya? Oke Berarti ada ikan Tetap dicuri Yang ikan gantinya nanti tetap dicurikan Oh ikut tetap ikut penjurian ya? Oke ini sahabat Koi Enak banget Berenang karena dalam ini sahabat Koi Kalau enggak sambil berenang seperti ini enggak Enggak nyampe itu ngambil ikannya pada Di ujung di sana ya sahabat Koi Nah itu dirilis dan ini sahabat Koi penampakannya Dan bener kolamnya besar banget Dalam ini sahabat Koi ini pada berenang nih Oke berarti boleh ikut ini mas ya? Untuk penjurian mas ya? Iya tetap boleh mas Oke Enggak ada sistem good Nanti kalau itu apa namanya Kalau enggak mau digantikan Minta uangnya kembali juga besar Oke Tapi enggak ikut penjurian ya? Iya tapi enggak ikut penjurian Oke Nah yuk coba kita hitip yuk Ikannya Ini selama 6 bulan mas ya? Iya 6 bulan mas 6 bulan ya Setad Setad bulan Mei nanti ada langkah Oke Ini persiapan sahabat Koi Jadi ini lagi dirilis nanti Ini puasa dulu biasanya mas ya? Iya puasa dulu Puasa dulu baru nanti mulai dikasih makan Biasanya 1 minggu atau 2 minggu lebih aman Dia adaptasi dulu Tadi diapung paling sekitar 1 jam mas ya? Iya 1 jam Ikannya sehat ya buat Koi bisa dilihat Target mas mungkin nanti kalau pembesaran ini bisa nambah berapa senti kemungkinan mas? Targetnya 55 sampai 60 mas Selain kan ikannya sesnya 40 sampai 49 setengah Oke Jadi biasanya di ses itu pertumbuhannya enggak signifikan kayak ini mas ya? Ikan yang masih kecil ya? Iya betul Ikan kecil biasanya pertumbuhannya memang drastis banget Tapi kalau yang udah di atas 35-40 itu pertumbuhannya mulai agak pelantah Tapi dengan kolam seluas ini dengan pakan yang dikasih asupan yang bagus banget Biasanya memang pertumbuhannya beda dengan ini Oke Mas Jordan Ini kita udah rilis ikannya ya hari ini Dan kita ucapkan selamat buat nanti para peserta dan pemenangnya Dan saya pamit dulu Mas Jordan Semoga sukses acaranya Nanti kita lihat ada pengukuran mas ya Di beberapa bulan nanti kita akan lihat Nah sahabat koi itu tadi ya Pelepasan ikan ke dalam kolam Dan juga penampakan ikan satu persatu dari awal hingga akhir Jadi setidaknya sahabat koi sudah lihat ikan yang akan digrow out nanti Dan bisa dipilih-pilih Oke Terima kasih Seribu koi seribu warna Carikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya